Sudara sebelum meninggal, Sutopo menyebut keluarga yang menguatkan dirinya untuk melawan penyakit kanker. Berikut kami tampilkan wawancara dengan Sutopo Purwanduguroho pada September 2018. Aduh, kalau saya cerita keluarga nangis saya pasti. Karena bagaimanapun bagi saya yang paling berharga adalah keluarga. Terutama anak-anak. Jadi yang menguatkan saya sesungguhnya adalah anak-anak. Jadi bagaimanapun anak saya selalu kepikiran. Selalu menanyakan saya, kadang telpon. Bapak gimana? Sakit nggak? Ya apalagi kalau media memberitakan saya oleh sakit dan sebagainya, dia nanyain. Dia sempat jadi memikirkan saya ya. Karena itu ya agar keluarga menunggu dan kalau saya lanjutkan saya masih nangis. Ya awalnya ketika saya sakit itu saya menanyakan, mengapa saya? Dalam arti saya tidak menerima. Tapi ketika saya pikir-pikir, yaudah ini bagian dari hidup saya. Kemudian saya pasrah itu menjadi lebih enak. Bahwa Allah sayang sama saya. Saya diberikan sakit, kanker meskipun. Dengan ubah yang katanya belum ada ubah. Ada peringatan saya untuk harus lebih mendekat kepada Allah. Lebih banyak berdoa, bersedekah, beribadah. Dan selama usia saya masih ada, saya tetap berusaha untuk melayani masyarakat sesuai dengan tugas saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.